Sepak bola bebas arah Bahwa kemudian orang-orang kita itu sebenarnya saat ini masih muda untuk disusupi Apalagi kemudian ketika dipancing untuk tawuran sama saja Kemudian ketika disuruh untuk membentangkan sepanduk bernada sara misalnya Iya, sangat dengan kumpulan massa Saya membayangkan sih begini, agak susah sekemudian orang harus datang Agak susah bisa misalnya mengumpulkan orang datang dengan harus bayar Dengan jauh-jauh perjalanan, panas-panasan Kemudian mereka berdesakan dan kemudian kumpul dalam satu area Mereka semuanya melakukan itu hanya satu Karena ingin melihat timnya meraih kemenangan Atau kemudian mereka ingin mendukung timnya secara luar biasa Nah potensi ketika banyak orang itulah kemudian bisa disusupi Mungkin ketika misalnya apa yang dilakukan oleh Oknum Jackmania Misalnya itu mungkin bukan sebuah pemikiran dari seluruh Jackmania Tapi bukan adalah aksi personal mungkin bisa 2-3 orang Tapi karena kemudian diekspos dan dipasang di pagar Maka itu kemudian kesannya seperti dilakukan oleh Jackmania Artinya dengan karakter supporter kita yang boleh dikatakan belum dewasa Tauran masih gampang sekali disulut Kemudian sejauh apa kemudian tanggung jawab klub untuk kemudian bisa mengawasi ini Agar kemudian hal seperti ini tidak masuk ke rana stadion misalnya Penting adalah edukasi Edukasi bahwa kemudian klub tidak hanya menganggap supporter itu hanya sebagai orang yang datang ke stadion Tapi kemudian tidak diberikan edukasi apa-apa Klub juga mungkin harus lebih rutin misalnya Misalnya manajerial klub ketemu dengan perwakilan, dengan korwil Kemudian turun-turun ke daerah untuk memberikan edukasi bagaimana sih Susahnya ketika harus mendapatkan sanksi 40 juta atau kemudian 50 juta Atau bahkan sebenarnya di peraturan yang dibikin oleh di Liga 1 Sanksi maksimalnya bisa 100 juta Jadi kalau kemudian diberikan sanksi maksimal itu juga bisa membuat klub mulai berpikir untuk bagaimana merangkul supporter Jangan hanya menjadikan supporter ketika di lapangan Atau kemudian menganggap supporter ada ketika di stadion Tetapi ketika di luar stadion mereka juga harus dianggap ada Jadi seringlah membuat bagaimana cara ini loh regulasinya yang boleh, ini loh regulasinya yang tidak boleh Ini loh yang kita inginkan, ini loh yang bisa Anda perbuat untuk kami Jadi harus ada edukasi ketika kita berbicara bahwa tidak semua supporter kemudian memiliki edukasi yang lumayan Atau kemudian tarulah supporter, kita kan kadang ABG-ABG ya, maksudnya SMP, SMA Bahkan SD kadang yang sekarang masa ekspresinya luar biasa Ya dirangkul, pemain idolanya datanglah ke Corwill Eh tolong dong jangan begitu kita begini yuk supaya tim ini menjadi lebih bagus Jadi jangan hanya menjadikan mereka obyek Tapi juga rangkulah mereka menjadi subyek Berilah penjelasan, berilah pengetahuan tentang law of the game Berilah soal penjelasan, soal peraturan Itu penting, jadi jangan berteriak hanya ketika disangsi Tapi sebelum disangsi ya ketemu, kemudian apa keinginan Anda, kemudian apa yang harus bisa kita lakukan Anda inginnya apa, pada saat itu tinggal ngomong Tolong dong jangan begini-begini Jadi edukasi, karena kita bisa mengontrol masa Edukasi dari klub sendiri Nah, yang kemudian memberi sanksi PSSI hari ini dipimpin oleh Pangkostrat Begitu ya, seharusnya kemudian bisa juga mampu untuk membentengi bahwa kemudian Sepak bola Indonesia adalah sepak bola yang berkarakter juga Pancasila itu sendiri Seperti apa seharusnya PSSI menindak itu? Salah satu caranya memang bisa dilakukan kan gini PSSI adalah otoritas, kemudian yang melaksanakan Liga itu adalah Liga 1 Mereka ada PT Liga Indonesia Baru Jadi pelaksananya adalah PT Liga Indonesia Baru PSSI punya statuta, yang tadi saya katakan bagaimana statutnya mengatur bahwa ada kesamaan Tidak boleh ada diskriminasi dan sebagainya Dari statuta itu kemudian PT Liga, PT Liga Indonesia Baru menurunkannya dalam bentuk kode etik Atau kemudian kode disiplin Kode disiplin itu sudah merinci soal sanksinya Dan kode disiplin itu harus kemudian Harus ditegakkan, karena itu adalah pegangan, itu adalah kitab suci dalam tanda kutip untuk regulasi Liga Kalau itu kemudian tidak ditegakkan ya susah Jadi memang harus semua harus jalan seiringan Baik, Bu Maruf kita berharap kemudian Persoalan Sarah ini sudah masuk ke kampus, sudah masuk ke jalanan Jangan sampai masuk ke olahraga kita Bahaya sekali Terima kasih Sama-sama Soal beraktifitas dan pemisahan demikian Dialog Jurnal Pagi usai jeda Kami masih kembali dengan sejumlah informasi lainnya